PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Ukraina menderita kerugian besar dalam serangan besar-besaran di Kursk. Pejabat Rusia dalam keterangan yang dirilis Al-Mayadin menyebut kerugian itu berbarengan dengan keberhasilan signifikan pasukan negaranya dalam menangkis serangan. General Abti Alaudinov, komandan resimen pasukan khusus Ahmad dari Chechnya melaporkan kerugian yang dimaksud pada Rabu 14 Agustus. Kami memperkirakan sekitar 12 ribu personel memasuki wilayah Kursk, katanya kepada saluran televisi milik negara, Rusia 1. Ia menyoroti keterlibatan pejuang asing dengan mencatat keberadaan tentara penutur bahasa Polandia, Inggris, dan Perancis di antara pasukan Ukraina. Sembari menekankan bahwa sebagian besar dari mereka telah dieliminasi. Serangan yang dimulai pada tanggal 6 Agustus itu kemudian disebutnya bertujuan untuk merebut fasilitas strategis di wilayah Kursk dan Belgorod. Yang merupakan bagian dari strategi lebih luas NATO, guna memberikan tekanan pada Moskow melalui perebutan wilayah. Meskipun skala serangannya besar, Alaudinov mencatat bahwa pesawat Ukraina tidak terlihat di atas wilayah Kursk selama serangan tersebut. Adapun Presiden Rusia Vladimir Putin mengutuk serangan dan menggambarkannya sebagai provokasi skala besar lain oleh Ukraina yang menargetkan infrastruktur sipil. Berjuang Kuasai Pusat Gas Sudza Lebih dalam ke wilayah Kursk, sebuah informasi terkait perjuangan menguasai Pusat Gas Sudza yang masih diusahakan juga dinyatakan oleh Mayor Jenderal Apti Alaudinov dalam keterangannya. Per 14 Agustus 2024, musuh dilaporkan berada di sekitar dan di beberapa bagian kota, sementara bentrokan aktif terjadi di sana setiap hari. Komandan militer berpangkat senior itu juga menambahkan kalau pasukan Ukraina tidak dapat mengklaim kendali penuh atas Sudza karena pada kenyataannya mereka tidak memilikinya. Adapun Sudza merupakan rumah bagi jaringan pipa yang terus mengangkut gas alam Rusia ke Eropa tak peduli meski permusuhan terus berlanjut. Alaudinov sebelumnya mengatakan kepada media pemerintah bahwa pasukan Rusia berada dalam tahap akhir pemblokiran pasukan Ukraina di wilayah Kursk. Sebagaimana The Moscow Times mengutip, ia menyatakan bahwa upaya untuk menangkal serangan Ukraina sepenuhnya dapat memakan waktu berminggu-minggu. Untuk kalian ketahui, Kementerian Pertahanan Rusia memang mengatakan Kyiv telah mengirim sekitar seribu tentara melintasi perbatasan. Sementara Alaudinov menyebut angkanya di kisaran 12 ribu pasukan. Hal inilah yang kemudian ia sebut sebagai kesiasian. Sebab sama saja artinya membuang semua sumber daya yang kurang lebih bersifat operasional ke dalam tungku dan tidak akan bisa digunakan lagi. Apa itu pasukan Ahmad dari Chechnya? Di awal kita telah menyaksikan bagaimana pasukan khusus Ahmad dari Chechnya membendung serangan Ukraina. Tapi apa yang kalian tahu tentang pasukan ini? Ya, pasukan Ahmad pada dasarnya merupakan pasukan Chechnya yang pernah memerangi Rusia dalam dua peperangan. Perang kedua yang disebut Rusia sebagai operasi kontraterorisme itu terjadi pada 1999 dan berakhir pada 2009. Menurut sumber-sumber Rusia, pasukan khusus Ahmad didirikan pada tahun 2009 ketika Presiden Republik Chechnya, Ahmad Khadzi Kadirov, mendukung pembentukan detasemen respons cepat khusus Ahmad. Ahmad Khadzi Kadirov sendiri merupakan ayah dari Presiden Republik Chechnya saat ini, Ramzan Kadirov. Sementara sumber lain menyebut, pembentukannya telah dilakukan sejak 1999. Kendati demikian, pasukan elit yang terkenal karena ciri khas jenggotnya ini secara resmi membantu dalam perang melawan Ukraina setelah menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia tahun lalu. Tepatnya, setelah kelompok tentara bayaran Wagner Group menolak mentah-mentah untuk bergabung. Lalu seperti apa sepak terjangnya? Mengutip Defense Security Asia, pasukan khusus Ahmad membantu otoritas setempat dalam menghancurkan formasi musuh di Republik Chechnya pada tahun 2010. Kemudian di penghujung tahun 2022, Ramzan Kadirov mengumumkan pengerahan sekitar 2.000 pasukan ke zona militer khusus di Ukraina. Tak lama setelahnya, pasukan tersebut menguasai kota Rubesnoye di Republik Rakyat Luhansk. Pasukan khusus Ahmad juga berhasil menangkis serangan pasukan Ukraina di desa Berestovoye, Republik Rakyat Donetsk pada September 2022. Memasuki 2023, pasukan terlibat dalam misi di Donetsk dan Artemovsk. Selain misi militer di Ukraina, anggota pasukan khusus Ahmad juga telah dikerahkan ke Aleppo di Suriah. Pasukan khusus Ahmad diragukan di Kursk. Sebenarnya sepak terjang pasukan khusus Ahmad mulai dipertanyakan. Menyusul perdebatan terkait efektivitas eksistensi yang terbantahkan. Hal ini bermula ketika sejumlah klaim dilaporkan Mayor General Abti Alaudinov pada Kamis 8 Agustus. Saat itu, sang komandan mengumumkan dalam sebuah video bahwa para pejuang dari pasukan khusus Ahmad telah tiba di wilayah Kursk untuk berpartisipasi dalam pertempuran melawan Angkatan Bersenjata Ukraina AFU. Tidak hanya sampai situ, ia sekalian menepis rumor bahwa militer Ukraina sedang mempersiapkan pertahanan yang tangguh terhadap pemukiman yang telah diduduki. Sebab menurutnya, satu-satunya alasan keberhasilan Ukraina adalah pasukan Rusia tidak memiliki sarana, kekuatan, dan sumber daya yang diperlukan untuk menahannya di daerah tersebut. Sebagaimana kau kasus Watch mengurai, ada sejumlah pengakuan Alaudinov yang diragukan. Pertama, AFU disebut telah memusatkan semua sumber dayanya untuk menyerang wilayah Kursk. Dan begitu pasukan Rusia menghancurkan sumber daya ini, pihak Ukraina tidak akan punya perlawanan lagi. Kedua, Alaudinov juga mengakui bahwa para pejuangnya nyaris mengenai pasukan Ukraina yang sedang memasuki Rusia. Sebaliknya, saluran telegram VCAK OGPU melaporkan bahwa meskipun pejuang Ahmad awalnya berpartisipasi dalam pertempuran di wilayah Kursk, mereka kemudian melarikan diri dengan sedikitnya 15 orang terluka di distrik Kore Nevsky. Memasuki hari ke-6 pertempuran sengit pada pekan lalu, wilayah barat daya Rusia dilaporkan rentan sebelum bala bantuan berdatangan. Sebagaimana diketahui, ini menjadi serangan terbesar Ukraina sekaligus yang paling rentan sejak invasi Rusia dilancarkan. Namun, oleh Mayor Jenderal Abti Alaudinov, pertempuran di wilayah Kursk disebutnya sebagai pertempuran menentukan yang pada akhirnya menjadi penyebab keruntuhan Kiev. Saya tidak melihat alasan bagi Anda untuk ragu untuk berpikir bahwa kita bahkan bisa kalah dalam pertempuran ini. Katanya dalam video yang diunggah melalui saluran telegram sambil mengajukan permohonan agar lebih banyak orang bergabung dengan tentara. Tidak hanya itu, Alaudinov yang diangkat sebagai wakil kepala direktorat militer politik utama Angkatan Bersenjata Rusia pada bulan April 2024, mengatakan bahwa tidak terbayangkan Rusia dapat dikalahkan di medan perang. Melansir Sindonews, pejabat Kursk melaporkan 13 orang terluka di kota itu setelah puing-puing dari rudal Ukraina yang hancur jatuh ke sebuah bangunan tempat tinggal sembilan lantai pada minggu pagi. Sebuah gambar yang memperlihatkan kehancuran blok apartemen juga diunggah oleh wali kota Kursk. Meski begitu, tidak jelas apakah ada kerusakan lebih lanjut. Mengingat Moskow maupun Kiev jarang mengungkap tingkat kerusakan penuh yang ditimbulkan oleh serangan terhadap mereka. Pasukan khusus Ahmad atau yang juga dikenal sebagai pasukan Kadirovites, dikenal sebagai pasukan yang sangat solid. Meski telah bersekutu dengan pemerintah, mereka hanya setia kepada Ramzan. Kini, sepak terjang mereka kembali dipertaruhkan dalam pertempuran di Kursk. Menurut kalian, akankah mereka berhasil membawa Rusia dalam kemenangan?